Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffae dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 21 dari kelanjutan Battlethorque The Heaven ini atau Benua Kaisar tanpa banyak basa-basi lagi yuk kita langsung cek di showt aja alur ceritanya Di episode sebelumnya, Xie Jinghui yang berencana untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan Xion saat ini dengan kekuatan Xie Jinghui, bagaimana dia bisa melawan pasukan dari aliansi deo sebanyak ini? Cintian lo, kamu harus melepaskannya, ucap dari Xion Xion, kamu tahu bahwa kamu memiliki identitas yang sangat kuat kamu tidak perlu memohon belas kasihan dari orang lain seperti itu aku akan menjadi saudaramu di kehidupan berikutnya jadi mengapa aku harus takut mati kali ini, ucap dari Xie Jinghui dan menghadapi beberapa pasukan yang bergegas menuju ke arahnya Xie Jinghui kali ini sama sekali tidak merasa takut dan kekuatan jiwanya pun yang kuat langsung menyebar ke segala arah wusss, buaaat haha, benar saja kamu memang adalah reinkarnasi suprek seseorang yang dikabarkan sangat mencintai dan menghargai keberadaanmu ini sangatlah menarik jika temanmu ini mati, apakah kamu akan marah dan berubah menjadi dewa jahat? hahaha, ucap dari Jin Tianlong sambil memandang ke arah Xion dia sama sekali tidak mempedulikan permintaan dari Xion kali ini dan dia ingin melihat seperti apa tindakan Xion setelah Xie Jinghui mati dengan kepala terjepit Xion menyaksikan Xie Jinghui dikepung oleh pasukan dari aliansi dewa dan Xie Jinghui pun benar-benar tidak berdaya kali ini tetapi pada saat ini ketika beberapa sosok sedang mendekati Xie Jinghui dan beberapa petir yang menyebar dari langit bahkan petir-petir itu menghantam beberapa orang yang menyerang ke arah Xie Jinghui terdetor, terdetor, buar sosok-sosok yang disambar oleh petir-petir itu pun seperti membeku beberapa saat dan kemudian mereka semua menjerit kisah kita bahkan mereka tidak mati mereka pasti akan terluka parah akibat dari sambaran petir ini dan kemudian ada sosok wanita cantik yang tiba-tiba muncul dari sana sosok wanita cantik ini tentu saja adalah Laiji Laiji yang selama ini telah berlatih sepanjang waktu jika bukan karena aura kekuatannya yang tiba-tiba dirasakan olehnya Laiji mungkin masih akan berlatih saat ini untungnya Laiji merasakan sesuatu aura yang sangat luar biasa oh ternyata komplotan kalian masih ada satu lagi ya dan sepertinya kekuatannya lebih tinggi darimu ucap dari Jintian Long Laiji langsung memandang ke arah Sioyan mengapa kamu tidak memberitahu aku tentang hal ini ucap dari Laiji mendengar itu Sioyan pun hanya tersenyum ketir saja karena Sioyan sedang menghadapi orang yang begitu kuat jika Sioyan tidak bisa menyelesaikan ini sementara kekuatan Laiji belum pulih itu tetap saja akan sia-sia dan itu mungkin akan membuat Laiji mati bersama Sioyan lepaskan dia ucap dari Laiji ha, aura yang kuat dari Laiji meledak dan banyak petir yang tiba-tiba muncul di sekeliling tubuhnya petir-petir itu sudah bersiap untuk menyerang Jintian Long kapan saja Juyuan Bai, apa yang kamu lakukan? cepat nentikan dia! ucap dari Jintian Long Juyuan Bai yang berada di belakangnya langsung maju secara perlahan kemudian dia hanya mengangkat tangannya saja lalu seperti ada kekuatan yang tidak terlihat langsung menekan Laiji Juyuan, kamu pasti akan aku buat menderita ucap dari Jintian Long sambil menatap ke arah Sioyan lalu kelima jarinya pun meremas kepala Sioyan dengan sangat keras wusss, tiba-tiba ada cahaya yang melintas dengan kecepatan yang sangat cepat dan kecepatan ini hampir tidak terlihat oleh mata telanjang detik-detik berikutnya terdengar sebuah ledakan buaaar tanah di sekeluruh benua Kaisar pun tiba-tiba terbelah Jintian Long pun merasa bingung kemudian dia melihat tangannya dan langsung dia pun terkejut karena tangannya telah terputus secara tiba-tiba Jintian Long tidak tahu apa yang terjadi sekarang tetapi situasi ini memberitahunya bahwa dia mungkin akan kehilangan waktu terbaik untuk membunuh Juyuan jika dia masih mengulur waktu dan dia pun segera mengambil pisaunya dengan menggunakan tangannya yang lain lalu sumber gas yang kuat pun mengalir ke dalam pisau itu dan lalu menebaskannya ke arah Juyuan dengan kecepatan yang tinggi serangan Jintian Long tidak menghancurkan tubuh Juyuan seperti yang diinginkan olehnya sebaliknya ada suara tabrakan logam yang terdengar ternyata ada sebuah prisai emas yang menghalangi serangan dari Jintian Long itu dan ada sosok cantik yang terlihat di bawah prisai itu hampir saja aku terlambat ucap dari suara yang terdengar akrab di telinga Jiyuan itu pada saat ini Jiyuan berusaha untuk menstabilkan sosoknya dan kemudian Jiyuan melihat wanita yang menolongnya ternyata orang yang menyelamatkan Jiyuan kali ini adalah Valkyrie dan juga Wu Tianyu dia datang bersama dengan Lei Bo maaf sepertinya aku meninggalkan kalian karena aku benar-benar telah kehilangan kesabaranku dan aku juga merasa sangat cemas saat itu ucap dari Jiyuan kepada mereka baiklah baiklah tidak apa-apa Wakata Wakata kamu menyelamatkan kami sebelumnya dan kamu sekarang harus memulihkan diri terlebih dahulu biarkan kami saja untuk menghadapi orang-orang ini ucap dari Lei Bo Lei Bo tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera menolai kepada Wu Tianyu maaf sepertinya dia adalah mangsamu ucap dari Lei Bo ya sepertinya aku lebih suka membunuhmu ucap dari Wu Tianyu mendengar itu Lei Bo pun langsung menjadi pucat ya sudahlah kalau begitu mari kita serang dia bersama-sama ucap dari Lei Bo kembali pada saat ini Jin Tianlong tahu bahwa situasinya sudah berada di luar kendalinya lagi dan dia bahkan berniat untuk melarikan diri Jiyuan Bai lindungi aku semuanya ayo kita mundur kali ini ucap dari Jin Tianlong dia langsung melesat ke arah belakang tapi ketika dia melesat ke arah belakang Jiyuan Bai tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikan Jin Tianlong hei anda ingin pergi kemana? misi kita masih disini belum selesai jika kita kembali sekarang kita mungkin akan dihukum oleh wakil pemimpin Jin Wu Ye ucap dari Jiyuan Bai apakah kamu tidak mengenal kedua orang ini? mereka adalah Lei Bo The Missing Tiger dan juga Wu Tianyu The Valkyrie aku jelas bukanlah lawan mereka kali ini ucap dari Jin Tianlong ternyata mereka mengenali Lei Bo dan juga Wu Tianyu haaah Smiling Dagger itu julukan yang sangat buruk apakah salah jika aku tertawa karena julukan itu? hahaha ucap dari Lei Bo yang mulia hingga saat ini kita belum bertarung lawannya bagaimana anda bisa tahu bahwa anda tidak bisa mengalahkan mereka? sebagai yang mulia papiliun dari aliansi dewa jika anda mundur tanpa perlawanan reputasi anda di aliansi dewa pasti akan menjadi buruk ucap dari Jiyuan Bai Jiyuan Bai apakah kamu benar-benar gila? ucap dari Jin Tianlong sambil memplototi Jiyuan Bai dengan sangat marah aku tidak ingin bertarung melawan mereka jangan hentikan aku dan lakukan apa saja yang aku mau ucap dari Jin Tianlong dia sangat marah kali ini sementara itu Lei Bo dan juga Wu Tianyu tidak terburu-buru untuk langsung menyerang mereka mereka hanya memandangi Jin Tianlong saja dari jauh yang mulia apakah anda berbicara dengan serius? anda harus menyelesaikan misi ini dengan kekuatan anda sendiri ucap dari Jiyuan Bai sambil tersenyum setelah melihat senyuman Jiyuan Bai Jin Tianlong pun sedikit terkejut lalu dia melirik ke arah Lei Bo dan juga Wu Tianyu dari kejauhan dan sekarang dia tahu bahwa Jiyuan Bai sedang ingin membalas dendam kepadanya Jiyuan Bai, jika aku terbunuh disini wakil pemimpin Jin Hui pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh selain itu kita semua dari aliansi dewa dan kita berarti bersaudara mengapa? di antara saudara kamu sangat ingin sekali membunuhku ucap dari Jiyuan Lo saudara apa yang mulia bicarakan? status anda masih berada di atasku sekarang mereka semua ada disini jadi pada akhirnya kita hanya bisa bertarung melawan mereka sekarang mungkin mereka tidak akan terkalahkan oleh kita tetapi kita tidak boleh melarikan diri demi reputasi aliansi dewa bukan? jadi yang mulia tidak boleh mundur kali ini ucap dari Jiyuan Bai yang masih dalam keadaan tersenyum Wu Tianyu pun menyiapkan senjatanya kali ini sepertinya dia ingin Lei Bo menyerang orang-orang dari aliansi dewa seorang diri melihat itu Lei Bo pun langsung memutarkan lehernya dan menerkam jari-jarinya dia melihat Jin Tianlong dengan penuh semangat kali ini tetapi sebelum menyerang Lei Bo menoleh terlebih dahulu kepada Jiyuan hei reinkarnasi junsa apakah kamu ingin dia tetap hidup atau mati sekarang? tanya dari Lei Bo Jiyuan yang sedang duduk bersilah di belakangnya lalu membuka matanya sedikit pertempuran ini benar-benar membuktikan bahwa Jiyuan benar-benar masih terlalu lemah dan lawannya yang lebih kuat akan menghancurkannya satu demi satu di kemudian hari senior karena dia bermarga Jin aku tentu saja ingin dia mati tetapi jangan hancurkan jiwanya karena aku ingin menangkap jiwanya terima kasih sebelumnya atas tawarannya ucap dari Jiyuan Jiyuan tidak lupa untuk berterima kasih kepada Lei Bo sekarang sebenarnya Jiyuan tidak tahu bahwa Lei Bo dan juga Valkyrie akan datang ke sini tetapi berkat kedatangan mereka nyawa Jiyuan bisa terselamatkan kamu terlalu sopan kepada aku jangan panggil aku senior seperti itu kita kan seumuran ucap dari Lei Bo Jiyuan lalu menganggung luka di tubuhnya benar-benar sangatlah parah saat ini jadi Jiyuan memilih untuk menutup matanya kembali dan melanjutkan untuk memulihkan dirinya adapun klon iblis immortal lukanya lebih parah daripada Jiyuan dan dia masih tidak bisa bergerak di dalam lubang kali ini klon iblis immortal juga benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya sepertinya akan memakan waktu yang lama untuk dia memulihkan diri dan mungkin hanya pil bermutu tinggi saja yang bisa melakukannya saat ini tetapan Lei Bo kembali terpusat kepada Jin Tianlong matanya penuh dengan lelucon sepertinya bagi Lei Bo Jin Tianlong hanyalah musuh yang sepele hei aku smiling tiger entah apakah kamu yang mengarang nama ini atau bukan aku benar-benar ingin merobek mulutmu hari ini ucap dari Lei Bo pusting Lei Bo tiba-tiba menghilang dan saat kembali muncul dia langsung dikelilingi oleh petir yang sangat kuat dedo 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 ten buar melihat ekspresi itu pun Jin Tianlong tiba-tiba berubah dan dia buru-buru mengeluarkan pedangnya lalu cahaya biru pun melesat dari pedangnya tring buar Lei Bo langsung memukulkan tinjunya sebelumnya ketika Jin Tianlong bertarung dengan Xiaoyan cahaya biru itu seperti pisau yang sangat tajam tetapi saat berhadapan dengan tinju Lei Bo cahaya biru itu tampak sangat lemah buar detik-detik berikutnya sosok Lei Bo pun sudah mendekati Jin Tianlong dan Jin Tianlong langsung melesat ke arah belakang tetapi tekanan yang kuat dari Lei Bo segera menyambarnya setelah beberapa saat sosok Jin Tianlong pun tidak bisa bergerak dan Lei Bo langsung memukulkan tinjunya lagi buar pukulan itu dihantamkan pada tubuh Jin Tianlong meskipun Jin Tianlong menggunakan armor yang begitu kuat pukulan Lei Bo ternyata jauh lebih kuat buar ini adalah pukulan spirit slash real tiger ucap dari Lei Bo bahkan pukulan ini membuat jiwa Jin Tianlong pun sedikit keluar dari tubuhnya setelah jiwa dari Jin Tianlong ini keluar benar-benar dari tubuhnya ia langsung berusaha dengan cepat untuk kembali menuju tubuhnya lagi tetapi Lei Bo terus memukulinya dia duduk dia duduk dia duduk buar Lei Bo benar-benar tidak memberikan Jin Tianlong kesempatan sedikitpun akhirnya Lei Bo lalu mengulurkan telapak tangannya dan kelima jarinya pun segera meremas kepala Jin Tianlong buar kepala dan tubuh Jin Tianlong pun hancur berkeping-keping Lei Bo benar-benar hanya meninggalkan jiwa Jin Tianlong saja sesuai dengan perintah permintaan Shoyan durasi pertempuran ini hanya sekitar 1 atau 2 menit saja Jin Tianlong bagaikan semut kecil di hadapan Lei Bo dan Lei Bo dapat dengan mudah membunuh Jin Tianlong tanpa memberinya kesempatan untuk menyerang sama sekali melihat tubuhnya yang hancur lebur jiwa Jin Tianlong pun benar-benar terkejut tunggu dulu wakil pemimpin Jin Huye dan wakil pemimpin Jin Tangwai pasti tidak akan mengampuni kalian semua jika kalian membunuhku ucap dari Jin Tianlong tetapi pada saat ini seberkas cahaya lalu melesat keluar dari atas jiwa Jin Tianlong wusss namun Ju Yuan Bai lalu mengangkat tangannya saat melihat itu dan menghentikan sinar cahaya yang cepat itu sebenarnya sinar itu adalah jejak jiwa sisa dari Jin Tianlong jiwa yang tersisa ini terhubung ke aliansi dewa dan Jin Tianlong ingin menggunakan ini untuk memberitahu Jin Huye tentang situasinya yang sedang dia hadapi oleh Jin Tianlong saat ini namun sangat disayangkan bahwa Ju Yuan Bai mengetahui trik semacam itu jadi dia secara langsung menghentikannya jiwa Jin Tianlong pun terpaksa menyaksikan dirinya sendiri yang hancur lebur kemudian Xi Yan melemparkan labu bober mata sembilan setelah itu jiwa Jin Tianlong pun tersedot ke dalam labu bober mata sembilan shhh satu orang telah berhasil kukalahkan sekarang bagaimana dengan yang lainnya apakah aku harus membunuh mereka semua tangannya dari Lei Bo sekarang pandangan Lei Bo tertuju kepada Ju Yuan Bai saat tatapan ini bertabrakan dengan Ju Yuan Bai alis Lei Bo pun sedikit berkerut karena dia merasakan aura tubuh Ju Yuan Bai juga jelas tidak akan keberatan jika aku harus bertarung denganmu ucap dari Ju Yuan Bai saat mengetahui Lei Bo menatapnya dia memandang kalah Lei Bo dengan sangat tenang kali ini Ju Yuan Bai juga tampak tidak berniat untuk bergerak tentu saja itu juga karena Lei Bo bersama dengan Wu Tian Yu disini dan mereka memiliki kekuatan pencegah yang cukup kuat musuh kedua secara alami ini tidaklah mungkin untuk mudah dikalahkan terima kasih ucap dari Xi Yan kepada Lei Bo dia tiba-tiba berbicara dan membuka matanya sendiri dia memandang ke arah Ju Yuan Bai di ujung sana sambil tersenyum kamu tidak harus begitu sopan kepadaku saat ini kamu hanya benar-benar beruntung saja dan aku juga tidak menyangka bahwa dua orang ini akan datang untuk melindungimu jika mereka tidak ada disini aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri ucap dari Ju Yuan Bai kemunculan Lei Bo dan juga Wu Tian Yu tentu saja berada di luar rencana dari Ju Yuan Bai tetapi itu seperti tidak masalah bagi Ju Yuan Bai seolah-olah bahwa tujuan dia sebenarnya bukanlah untuk membunuh Xi Yan kali ini sebaliknya dia datang kesini karena ingin membunuh Ji Tianlong dan kebetulan dia tidak perlu repot-repot untuk mengotori tangannya sendiri untuk membunuh seseorang yang sangat dia ingin bunuh kali ini dan kali ini jika kita bertemu lagi aku harap keberuntunganku akan tetap baik seperti sekarang ucap dari Xi Yan di mata Xi Yan tidak ada niat untuk membunuh Ju Yuan Bai dan aku juga berharap ketika kita bertemu lagi kamu akan memiliki kemampuan untuk bertarung denganku nanti ucap dari Ju Yuan Bai kemudian Ju Yuan Bai pun kembali ke arah kapalnya saat berada di de kapal tatapan Ju Yuan Bai langsung tertuju kepada dua sosok kedua sosok ini adalah yang mulia papiliun ketiga dari aliansi dewa yaitu Xi Yan Su dan juga yang mulia papiliun keempat yaitu Hu Zen saat Ju Yuan Bai melihat mereka keduanya langsung merasa cemas tetapi Ju Yuan Bai tidak mengucapkan sepatah kata pun kemudian Ju Yuan Bai pun beserta pasukannya langsung pergi meninggalkan Benua Dodi krisis ini akhirnya terselesaikan setelah Lei Bo dan juga Wu Tianyu tiba tepat waktu tetapi identitas Xi Yan juga benar-benar terungkap kali ini meskipun Jin Tang Wei belum tahu apa yang sebenarnya terjadi sekarang tetapi tidak ada yang tahu kapan aliansi dewa akan datang lagi jika Xi Yan tidak ada maka akan mudah bagi aliansi dewa untuk menghancurkan Benua Dodi dan ini juga membuat Xi Yan sangatlah sedih luka Xi Yan sudah tidak terlalu parah saat ini dan setelah beberapa hari lukanya pun telah sembuh sepenuhnya namun klon iblis immortal masih tidak dapat bergerak bahkan jika Xi Yan membawa klon iblis immortal ini ke dalam menara roh virtual Jinseng sekalipun Xi Yan tidak akan mungkin bisa menyembuhkannya dengan cepat Xi Yan juga mengelah nafas lega untuk sementara waktu ini untungnya Benua Dodi tidak rusak parah karena krisis yang datang kali ini dia ulas Xi Yan dia meminta Lei Bo dan juga Wu Tianyu untuk duduk bersama dia dengan cara membuat teh untuk keduanya hei teh ini enak ucap dari Lei Bo yang mencicipi teh itu sedangkan ekspresi Wu Tianyu masih tetap dingin terima kasih atas bantuan kali ini ucap dari Xi Yan kamu terlalu sopan kami juga datang kesini karena mengikuti perintah ucap dari Lei Bo tunggu dulu kalian diperintahkan untuk datang kesini hanya dari Xi Yan ya kami diperintahkan oleh Permaisuri istri dari Supreme bukan ucap dari Lei Bo aku hanyalah reinkarnasi Supreme saja saudara Lei Bo bisa memanggilku dengan nama Xi Yan saja karena gelar sebagai Supreme itu masih jauh dariku dan Permaisuri istri dari Supreme itu sendiri jelas dia bukan istriku ucap dari Xi Yan Xi Yan aku tahu itu tetapi hubunganmu dengan Permaisuri itu sebenarnya bagaimana ha 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 tanya dari Lei Bo sambil memandang ke arah Xi Yan dengan rasa ingin tahu yang sangat besar sepertinya Lei Bo sangat penasaran kali ini aku adalah aku dia adalah istri Supreme dia bukan milikku ucap dari Xi Yan dengan sangat serius tetapi aku merasa kalian tampak begitu akrab jawab dari Lei Bo haa sudah lah jangan membahas itu kali ini aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu aliansi dewa sudah tahu tentang benua ini apakah ada cara untuk menyembunyikan benua ini dari mereka tanya dari Xi Yan benua ini tidak bisa disembunyikan ucap dari Wu Tianyu jadi menurutmu benua Dodi hanya bisa pasrah saja ya meskipun dunia ini tidak bisa disembunyikan benua ini bisa dipindahkan selama benua ini bergerak tidak teratur bahkan aliansi dewa sekalipun tidak akan pernah bisa mengetahui posisinya ucap dari Wu Tianyu wow benarkah lalu bagaimana caranya tanya dari saya sebenarnya metode ini tidaklah sulit namun kamu akan menghabiskan sumber daya dan masalah yang paling penting dari ini adalah arah pergerakannya begitu kamu memasuki wilayah udara dunia lain aku khawatir kamu akan diserang oleh dunia dunia itu ucap dari Wu Tianyu mendengar kata-kata itu Shen pun segera memikirkan sesuatu dunia di sekitarannya yaitu adalah istana surgawi kuangha alam dewa dara dan juga istana surgawi leiyang serta banyak dunia lainnya dan benua Dodi dapat bergerak menuju batas wilayah mereka Shen lalu memegang darah jiwa penguasa alam dunia itu jadi tentu saja mereka tidak berani menyerang benua Dodi kali ini dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya akan ke Shen berhasil memindahkan benua Dodi kali ini dan kemana arah pergerakannya nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian dan ini adalah hasil gue libur ya libur seminggu kemarin dan terima kasih buat kalian yang sudah bersabar dan inilah hasilnya jadi kita bisa kembali menikmati alur dunia benua Kaisar ini dengan ya seperti biasanya dan mungkin ya terima kasih lah untuk kalian semua yang tetap stay tune di channel gue dan dari dulu hingga saat ini dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link sawirnya di bawah kolom deskripsi sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga gue akan terus bisa menghibur kalian sampai kapanpun terima kasih semuanya assalamualaikum dan dadah semoga sehat selalu untuk kalian terima kasih